Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah pop up untuk mengatur suara jadi disini nantinya kita bisa mengatur suara dengan menggunakan slider nah suara disini bisa diatur volumenya dengan menggunakan slider yang bisa ditampilkan dengan menggunakan sistem pop up nah untuk membuatnya ikuti tutorialnya di wanda.org untuk menambahkan suara ke dalam aplikasi yang Anda buat dengan menggunakan Adobe Animate ada dua cara yang pertama adalah dengan mengimport suara langsung ke dalam stage jadi Anda bisa mengatur suara di stage secara langsung dengan cara mendrag suara ke stage Anda atau dengan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan kode dengan menggunakan kode menjadi lebih efektif karena Anda memiliki fleksibilitas dalam mengontrol suara seperti mengontrol kapan suara dimainkan kemudian kapan suara itu dihentikan dan bagaimana mengatur volume suara nah untuk pengaturan menggunakan kode pertama-tama kita lakukan langkah-langkah tertentu ya yang pertama adalah mengimport suara tersebut ke library untuk melakukannya Anda pilih menu file import kemudian Anda pilih import to library dan Anda pilih sebuah suara disini saya menggunakan suara dari situs Bandsound suara gratis yang kemudian suara ini saya simpan dalam format mp3 animate itu men-support beberapa jenis suara tapi yang paling fleksibel adalah menggunakan mp3 nah setelah Anda open file suara tersebut akan berada di library jika Anda buka panel library maka suara ada di panel library apabila Anda klik maka disana ada gelombang suara yang ketika Anda tekan maka suara akan terdengar nah suara ini agar bisa diaktifkan dengan kode harus kita lakukan tahapan berikutnya yaitu tahapan identifier nah tahapan identifier ini untuk suara karena suara tidak ada fisik yang bisa di klik sebagaimana simbol seperti movie clip atau tombol maka disini kita perlu menambahkan linkage jadi kita klik kanan terlebih dahulu pada panel library suaranya kemudian saya pilih properties pada panel properties disini ada panel action script saya klik dan kemudian saya centang export for action script nah kemudian disitu ada kelas kelas ini adalah nama linkage kita bisa ubah sebagai contoh menjadi lebih sederhana yaitu BGM atau background music nah setelah itu saya klik ok nah maka dengan demikian akan muncul disini adalah sebuah linkage dari musik tersebut yang mana linkage inilah yang akan kita gunakan sebagai identifier dari sebuah suara tahapan yang ketiga adalah tahapan pengkodean nah untuk mengkode sebuah musik sebenarnya cukup sederhana di animate atau di flash kita cukup menambahkan sebuah beberapa baris kode di timeline ya jadi disini saya klik frame 1 layer 1 kemudian saya buka panel action dan saya ketikan kode sebagai berikut kode pertama yang saya tuliskan adalah var lagu sama dengan new BGM nah BGM disini mengacu pada nama linkage dari suara yang telah kita set sebelumnya selanjutnya kita menambahkan var musik sama dengan new sound channel nah sound channel ini digunakan untuk mengatur musik itu sendiri apakah mau di play, di stop, atau diatur volumenya dan seterusnya nah untuk mengaktifasi musik sendiri kita atur musik adalah lagu yang dimainkan mulai dari mili detik ke 0 dan dimainkan sebanyak 1 kali apabila 3 baris kode ini kita jalankan kita sudah bisa mendapatkan suara yang muncul di stage secara otomatis yang ini nanti sangat fleksibel dan bisa kita atur kapan munculnya kemudian apakah diatur bisa berhenti dan seterusnya nah selanjutnya apabila kita ingin mengatur volume kemudian mau mengatur sebuah transformasi suara bisa jadi volume bisa jadi panning dari speaker kanan ke kiri dan seterusnya itu digunakan yang namanya sound transform jadi disini saya tulis var sound set seperti ini sama dengan new sound transform seperti itu tulisnya nah terus kemudian kita bisa atur sebagai contoh saya atur volumenya disini sound setnya saya atur volume sama dengan 0,3 misalkan nah volume disini nilainya adalah antara 0 sampai 1 0 artinya tidak ada suara dan 1 artinya suara maksimal Anda juga bisa mengatur suaranya 2 kali lipat dengan menilai angka 2 menulis angka 3 dan seterusnya tapi tidak direkomendasikan karena suaranya nanti ada saatnya suara itu terlalu melengking ketika lebih dari 1 nilainya nah untuk mengaktifkan suara tersebut kita atur kembali musiknya jadi musik titik sound transform perhatikan disitu sound transform yang ada disini S nya kecil sementara sound transform yang ada disini soundnya S nya besar nah kemudian disini kita tulis sound set nah dengan demikian suaranya nanti akan menjadi lebih kecil volumenya kita uji coba nah apabila Anda dengarkan nanti suaranya akan lebih kecil ya daripada suara yang kita set 1 kita contohkan lagi kalau kita set suaranya menjadi 3 misalkan nah suara itu akan muncul lebih keras ya dan seterusnya Anda bisa memanipulasi suara itu nah dengan tahapan ini kita sudah bisa mengatur suara dengan kode apabila kode ini Anda letakkan di awal frame Anda bisa sewaktu-waktu mengatur suara dengan cara mengatur sound channel tersebut atau mengatur musik nah pada tahapan selanjutnya kita akan mengintegrasikan mengintegrasikan si kode ini dengan menggunakan metode pop up pada tutorial yang sudah kita buat sebelumnya kita akan menambahkan volume controller dengan cara menambahkan sebuah apa itu namanya slider ya untuk mengatur volume suara tersebut untuk mengintegrasikan kode suara dengan sistem pop up yang kita buat sebelumnya saya buka terlebih dahulu file pop up disini adalah pop up time yang kita sudah buat pada di tutorial sebelumnya apabila Anda belum mendapatkan file ini atau belum membuatnya Anda bisa mendownload file tersebut di situs saya di wanda.org garis miring kode disana terdapat file pop up untuk multimedia interaktif apabila Anda buka Anda akan mendapatkan sebuah file pop up template seperti ini yang apabila dijalankan nanti Anda bisa menekan dan akan muncul sebuah pop up disana yang menampilkan pulisan nah kita akan menambahkan sistem scroll atau sistem slider disana yang mana nanti slidernya bisa digunakan untuk mengatur suara namun sebelumnya kita lakukan persiapan agar pop up ini bisa digunakan sebagaimana mestinya nah persiapan pertama yang kita lakukan adalah mengedit konten dari pop up itu sendiri kita buka di menu library disana ada pop up mc yang memiliki linkage pop up mc saya double klik kemudian saya ubah disini saya ada dynamic text saya tidak membutuhkan dynamic text jadi saya hapus kemudian disini ada tulisan pop up saya ganti misalkan disini adalah saya ganti pengaturan suara saya atur ukurannya agar sesuai dengan panel pop up itu sendiri saya kembali ke scene 1 saya buka panel action window action saya klik frame 1 layer 2 dimana disana ada beberapa kode nah karena tadi kita tidak membutuhkan yang namanya dynamic text maka disini yang ada dynamic text nya saya hapus jadi disini ada dynamic text di baris ke 8 saya hapus terus kemudian untuk sisanya disitu ada tulisan tampilkan pop up disini ada tulisan macam-macam ini kita hapus saja isinya ya jadi disana hanya saya tuliskan add pop up nah apabila ini saya jalankan pastikan tidak ada error disana dan ketika saya klik maka disitu hanya muncul kosong saja nah nanti disini akan kita tambahkan sebuah slider yang kita gunakan untuk mengatur suara untuk menambahkan slider terlebih dahulu kita atur kembali aset visualnya disini saya akan membuka library dan mengedit kembali pop up MC karena disana akan kita tambahkan slider untuk mengatur suaranya nah disini saya lock kemudian saya menambahkan layer baru agar layer yang ada di bawahnya ini tidak terganggu lalu saya akan membuat sebuah slider di atasnya nah disini saya membuat sebuah kotak yang berwarna sama dengan background kemudian saya memilih disitu ada rectangle option saya milih rounded rectangle saya pilih 5 biar ujungnya apa itu namanya memiliki radius ya kemudian saya drag disini nah setelah saya drag mungkin isinya anda bisa bedakan anda bisa memilih warna line dan outline-nya putihnya mungkin anda bisa naikkan menjadi 2 atau 3 supaya ada UI yang bagus nah anda perhatikan disini garis untuk slider ini saya atur ukurannya ya saya tidak asal pertama-tama saya letakkan saya atur terlebih dahulu ukurannya memiliki lebar yang tidak terlalu panjang kalau anda lihat disitu lebarnya adalah 378 piksel disini saya ganti menjadi bilangan yang bulat bilangan yang mudah untuk dilakukan perhitungan ya karena nanti melibatkan slider jadi pasti akan ada hitung-hitungannya disini saya genapkan menjadi 300 jadi seperti itu terus kemudian saya letakkan di tengah dengan menggunakan align tool saya letakkan di tengah supaya dia itu koordinatnya tepat di 0,0 dari pusat pop-up itu sendiri nah ini sangat penting langkah ini jika anda perhatikan saya memiliki area kerja yang mana area kerja tersebut lebarnya adalah 300 piksel jadi slidernya areanya adalah 300 piksel dan slider tersebut berada tepat di tengah dari pusat pop-up yang artinya posisi 0 di dalam slidernya nanti itu ada pada posisi minus 150 atau setengah dari 300 nah kemudian disini saya akan membuat sebuah slidernya mungkin warnanya adalah warna hijau jadi disini saya membuat slider saya buat terlebih dahulu disini biar tidak menumpui slider tidak menumpui area kerjanya ini kemudian saya seleksi dan saya convert menjadi simbol disini saya pilih tipenya movie clip titik registrasi di tengah dan saya kasih nama soundbar seperti itu saya oke kemudian saya drag ke posisi yang sama yaitu tepat di tengah dari pop-up itu sendiri nah ini adalah aset visualnya setelah aset visual jadi tahapan kedua biasanya adalah identifier jadi identifiernya adalah disini kita kasih yang namanya soundbar seperti ini jadi kita sudah membuat aset visual garisnya dan slidernya lalu kita beri nama slidernya yaitu soundbar nah dengan demikian sekarang kita sudah memiliki aset visual yang siap untuk diberi kode selanjutnya saya kembali ke scene 1 kemudian saya buka panel action di frame 1 layer 2 disana ada beberapa kode kemudian kita akan menambahkan sebuah kode untuk mengatur scrollbar dan memastikan scrollbarnya tadi berfungsi terlebih dahulu sebelum mengintegrasikan dengan suara disini saya menambahkan sebuah variable baru yaitu variable solumen suara saya saya tulis var soundfall sama dengan 1 dimana 1 ini adalah suara maksimal dari suara tersebut antara 0 sampai dengan 1 nah kemudian disini saya akan beranjak ke fungsi pop up di paling bawah di is pop up sama dengan true saya tambahkan sebuah baris baru dan saya beri komentar tentang suara hal ini akan mempermudah kita untuk memastikan kode apa yang kita tulis apabila di kemudian hari kita buka jadi komentar disini sangat bermanfaat untuk mengecek kode-kode apa yang ada dan apa fungsi dari kode tersebut nah tahapan pertama adalah memastikan bagaimana si scrollbar tersebut berada pada posisi yang tepat tadi ada pop up di dalam pop up tadi ada yang namanya soundbar ini yang nanti akan kita geser-geser dan kita atur terlebih dahulu posisi X nya yaitu koordinat secara horizontal yang Anda perlu ketahui tadi adalah nilai 0 tadi itu adalah bernilai minus 150 sedangkan nilai maksimal bernilai 150 karena rentangan areanya adalah 300 piksel sehingga untuk itu kita akan membuat sebuah rumus sederhana dimulai dari minus 150 kemudian ditambah lebar dari areanya yaitu 300 piksel jadi 300 kita kalikan dengan suara volumenya sound fold dengan demikian nanti posisi koordinat X ini ada pada posisi yang tepat kita uji coba terlebih dahulu dengan mengenakan ctrl enter nah apabila volumen maksimal maka dia berada pada posisi paling ujung nah kita uji coba misalkan volumenya sekarang 0.2 0.2 kita jalankan yaitu 20% jadi ketika kita buka pengaturan pop up nah disitu ada posisinya sudah berada di 20% nah pengaturan ini berarti sudah beres tinggal kita tambahkan slidernya untuk menambahkan efek drag untuk scroll suara tersebut disini saya perlu menambahkan listener listener kepada soundbar nah listener itu saya tambahkan ketika menambahkan pop up jadi saya bergegas ke fungsi pop up kemudian di bagian bawah pop up soundbar.x tadi saya tambahkan listener listenernya adalah pop up titik soundbar titik add event listener nah ada beberapa listener yang kita gunakan untuk mendeteksi objek itu bisa di drag atau tidak setidaknya ada 3 event yang ada di sana yang pertama adalah ketika mouse turun atau ketika mouse ditekan kemudian ketika mouse digeser atau digerakkan dan ketika mouse dilepaskan jadi ada 3 listener yang akan kita tambahkan yang pertama adalah mouse event kemudian disini mouse down nah disini saya tulis drag sound seperti itu terus terus kemudian ada 3 listener jadi saya letakkan kursornya di belakang baris 17 ini saya tekan ctrl d untuk duplikat sebanyak 3 kali sebanyak 2 kali maaf untuk menduplikasi 2 nah kemudian disini ada tulisan listener mouse up yaitu untuk stop jadi saya tulis stop drag sound dan yang kemudian adalah mouse move yaitu disini saya tulis update sound jadi ada 3 listener yang pertama adalah mouse down kemudian yang kedua adalah mouse up dan yang ketiga adalah mouse move nah khusus untuk mouse up disini saya tidak akan menambahkan di soundbar tapi saya akan menambahkan di pop up secara langsung nah kenapa demikian karena mouse up ini bisa jadi ketika mouse itu dilepaskan kursor mouse ini berada di luar dari soundbar itu sendiri nah untuk merespon tingkah laku pengguna seperti itu maka kita bisa meletakkan mouse up di area yang lebih luas bahkan anda juga bisa meletakkannya di stage agar dia itu menjadi lebih luas area deteksinya nah ketika kita menambahkan listener seperti ini jangan lupa kita untuk menghapus listener tersebut ketika sebuah pop up ini dihapus jadi ini akan saya copy 3 baris ini copy kemudian saya akan meletakkannya di bagian remove pop up yang mana di remove pop up ini kita juga perlu menghapus listener nah menghapus listener itu adalah yang paling baik adalah sebelum pop up itu dihapus jadi saya letakkan kursornya di atas remove child kemudian saya paste di sini nah kata-kata add saya ganti menjadi remove supaya memorinya akan tetap terjaga dengan baik jadi di dalam pengembangan aplikasi ada yang namanya optimalisasi memori setiap kita menambahkan listener itu artinya kita menambahkan beban kepada aplikasi kita nah untuk menghilangkan beban itu kita harus menghapus setelah selesai jadi setelah selesai dengan menambahkan pop up dan ketika kita menutup pop up maka kita perlu remove listener tersebut nah tahapan selanjutnya kita memiliki ada 3 fungsi yang harus kita buat yaitu drag sound stop sound dan update sound yang pertama kita akan membuat fungsi drag sound jadi disini saya tuliskan function ini drag sound saya copy ya jadi disini drag soundnya saya copy kemudian saya pastikan disini nah di fungsi drag sound ini seperti yang anda lihat disini adalah mouse event jadi disini saya tulis mouse event disini saya tulis void seperti biasa nah terus kemudian disini yang kita perhatikan bahwa kita akan mendrag si pop up dot sound bar jadi kita akan memberikan sebuah kode disini yang pertama adalah kode bahwa ketika itu didrag maka ada variable yang mendeteksi apakah dia sedang didrag atau tidak jadi disini saya akan menuliskan si pop up titik soundbar dot is drag sama dengan true yang artinya saat ini kondisinya didrag is drag ini variable depas bukan bahasa kode pemrograman ini hanya saya buat secara lepas yang saya gunakan untuk menyimpan variable ketika kondisi scroll bar ini sedang ditekan nah selanjutnya kita juga akan mendrag si soundbar ini jadi disini saya tulis pop up dot start drag disini saya tulis false terlebih dahulu karena false ini adalah parameter yang pertama itu adalah parameter apakah dia itu tepat berada di mos yang jadi si soundbarnya itu apakah nanti akan mengikuti si kursor mos jadi kursor mos anda nanti bisa langsung disenterkan ke kursor mos nah karena start drag ini sifatnya adalah tombol yang melekat pada area nya melekat pada track nya bukan melekat pada mouse jadi disini saya letakkan false selanjutnya saya akan memberi area atau batas kerjanya disini saya tulis new rectangle rectangle nya ini adalah sebuah area atau batasannya batasan kerja dari si drag nya tadi yang seperti kita ketahui bahwa kita mulai dari minus 150 terlebih dahulu kondisi awalnya yaitu ketika suara bernilai 0 kemudian y nya cukup 0 saja kemudian lebarnya adalah 300 karena kita memiliki 300 pixel dan y nya tetap 0 nah dengan cara ini apabila nanti kita jalankan dia secara otomatis akan memiliki batasan jadi kita tidak bisa men-track secara bebas tapi memiliki batasan di rentang area yang sudah kita tentukan disini tadi saya lupa meletakkan soundbar jadi yang di-track adalah soundbar nah selanjutnya kita akan menambahkan stop drag dan update sound untuk yang stop drag disini saya copy saja yang drag sound saya copy kemudian disini saya paste di bagian bawahnya nah yang perlu diperhatikan bagi pemula adalah anda perhatikan kurung-kurawal pastikan berwarna biru dan itu ada buka dan ada tutup dan sesuai dengan posisi yang diinginkan jadi misalkan function drag sound isinya hanya ada 2 baris 34 dan 35 maka kurung-kurawalnya ada di pembukaan dan penutup dan di dalam kurung-kurawal tersebut ada 2 baris kode tersebut nah jadi harus berhati-hati nah kemudian disini tadi kita akan membuat fungsi untuk stop drag sound saya copy dan saya pastikan disini stop drag sound nah untuk stop drag sound kita tinggal balik jadi dari true menjadi false kemudian dari start drag menjadi stop drag nah dengan demikian dia akan berhenti nantinya untuk di drag dan terakhir ini saya copy juga kemudian saya pastikan di bagian bawahnya yang terakhir adalah kita harus membuat fungsi update sound nah update sound ini nanti digunakan untuk mengatur volume suaranya jadi untuk di fungsi yang sudah kita copy tadi kita paste disini function update sound nah untuk update sound kita akan mendeteksi dimanakah posisi sound bar caranya adalah kita buat dulu variable misalkan disini kita buat template volume disini posisinya adalah pop up kemudian titik soundbar .x nah kalau anda perhatikan tadi di atas itu kita memiliki minus 150 ditambah 300 kali sound volume nah kita akan tetap menggunakan si kode tersebut jadi disini kita tulis pop up .x kita tambah dengan angka 150 jadi misalkan 0 berarti nanti 150 ditambah 0 itu 150 ditambah minus 150 adalah 0 sementara kalau 150 berarti dia berada pada posisi 150 ditambah 150 atau 300 nah ini kita kurung seperti ini kemudian kita bagi dengan angka rentangnya yaitu 300 jadi rumus ini digunakan untuk mencari nilai dari posisi dari si soundbar itu ya nah untuk membuktikannya kita tulis trace time fall nah dengan cara ini kita akan menguji coba apakah aplikasi ini berhasil ataukah tidak jadi ketika kita jalankan tidak ada error di compiler error panel kemudian kita klik nah disana sudah ada pengaturan tadi kalau masih ingat kita set 0,2 ya nah ini kalau kita drag anda perhatikan disitu ada 0,4 dan seterusnya kalau maksimal nilainya adalah 0,9 dan akhirnya nilainya 1 ini artinya nilainya maksimal jadi ketika kita drag nilainya selalu muncul disana ya 32 dan seterusnya nah ini nanti kita akan atur hanya akan muncul apabila kondisi si bar ini sudah di drag jadi untuk melakukannya kita tambahkan kode disini jadi saya tulis kodenya jika popup titik soundbar dot is drag jadi ini hanya bisa dilakukan ketika mouse-nya di drag saja tidak selalu ketika mouse-nya bergerak nah dengan cara ini apabila dijalankan lagi maka si pengaturan mouse move-nya tadi itu menjadi lebih efektif dan lebih ringan untuk dikerjakan kalau tadi trace-nya menjadi banyak karena setiap kali mouse-nya bergerak dia akan menghasilkan perhitungan sementara sekarang apabila dia di drag saja nah dengan cara ini berarti kita sudah siap untuk mengintegrasikan sistem popup dengan pergeseran suaranya atau dengan slider suaranya ini dengan kode suara yang sudah kita buat sebelumnya yang ada di file sebelumnya nah kita akan gabungkan keduanya untuk mengintegrasikannya dengan suara caranya sama seperti pada awal tutorial tadi pertama-tama kita membutuhkan suara tersebut berarti kita perlu file import kemudian import to library suara yang akan kita import akan berada di library dan suara tersebut membutuhkan linkage jadi kita klik kanan kemudian properties dan kita klik action script kita centang action export for action script dan kelasnya kita ubah jadi BGM setelah itu anda oke sehingga kita memiliki linkage BGM nah setelah itu kita tambahkan kembali suaranya apabila anda lihat tadi kodenya ada seperti ini lagu musik BGM dan sebagainya ini bisa kita copy saya copy kemudian saya kembali ke pop up suara dan saya pastikan di bagian atas nah yang berbeda disini adalah volumenya karena disini volumenya akan saya atur sebagai satu dan kemudian disini volumenya juga soundvolnya akan saya atur secara default jadi satu nah apabila anda lihat disitu sudah lengkap dengan lagu musik dan sound set seperti tutorial di awal tutorial nah sekarang adalah mengintegrasikannya dengan sistem scrollnya tadi nah anda perhatikan disitu kita akan copy terlebih dahulu baris ini sound set titik volume sama dengan satu kemudian musik dan sound transform sama dengan sound set ini akan saya copy kemudian saya akan turun ke bawah tepat pada fungsi update sound disini nah trace template vol ini saya hapus saya gantikan dengan yang saya copy tadi yaitu dua baris sound set kemudian volume sama dengan satu dan musik sound transform sound set nah angka satu disini saya ubah jadi template volume sehingga dia akan dinamis mengikuti perubahan soundbarnya nah pada tahapan berikutnya saya juga akan melakukan proses editing pada proses close pop up dan proses ok pop up kalau anda perhatikan disitu ada close pop up ya close pop up ini digunakan untuk menutup pop up nya nah ketika pop up nya itu ditutup maka dia akan mengatur suaranya jadi disini saya enter kemudian disini saya tambahkan script untuk menutup suara disini saya copy baris ini saya paste disini ini baris dari update sound saya pastikan disini kemudian temp fold ini saya ganti jadi variable yang sesuai yaitu variable disini adalah sound volume jadi tadi masih template ketika di update ketika ditutup dia sudah jadi bukan template lagi tapi sudah jadi sound volume nah seperti itu nah di bagian bawahnya berarti template volume nya sudah bisa diganti dengan sound volume nah dengan cara ini apabila kita jalankan kemudian kita buka pop up kita bisa mengatur suaranya suara menjadi lebih kecil sampai suara hilang dan ketika kita oke maka volume tersebut suaranya akan sesuai dengan pengaturan dan apabila kita buka lagi si pop up nya maka suara tersebut tepat pada posisi kapan terakhir dia atur kita atur nah dengan cara ini kita bisa mengatur suara berbagai macam jenis dengan menggunakan slider dan kita bisa memanfaatkannya di aplikasi multimedia interaktif yang kita buat nah demikian tutorial pada kesempatan kali ini anda bisa mengintegrasikannya di aplikasi multimedia pembelajaran interaktif anda atau di aplikasi yang lainnya apabila anda kebingungan anda bisa mendownload sumbernya di situs saya di wanda.org garis miring kode terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa ikuti terus tutorial trtwanda.org